Tawa Haji Faisal jadi sorotan, usai Komnas Perlindungan Anak sebut 20 derajat permalukan diri sendiri Intro Pertemuan keluarga Haji Faisal dengan Komnas Perlindungan Anak pada 6 Januari 2022 kemarin melahirkan pertanyaan kontroversi Dalam kunjungannya, Komnas Perlindungan Anak mengaku tak menemukan adanya tutingan yang disampaikan tutis derajat dalam konferensi pers beberapa waktu lalu Komnas Perlindungan Anak bahkan menyebut kalau sekali kini dalam kondisi yang baik-baik saja Perkembangannya pun terbilang cukup positif Mendapati hal ini, Komnas Perlindungan Anak lantas meminta tutis derajat menghentikan semua polemik yang dia buat Bagi Komnas Perlindungan Anak, pertanyaan tersebut sudah termasuk dalam bentuk kekerasan Hentikan semua polemik ini Menghentikan usulan ini Bagi saya, itu sebuah bentuk kekerasan Gak perlu itu Kata Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Sirai Masih dalam kesempatan yang sama Komnas Perlindungan Anak kemudian menentang kainan tutis derajat untuk melakukan tes DNA Kasihan Anak ini, itu penuh kekerasan lho Segala tidak atas kehendaknya lahir Atas kehendak deli armarhum Kenapa harus dicari asal usulnya Ucap Aris Merdeka Sirai Bagi Komnas Perlindungan Anak Hal itu justru hanya akan membuat tutis derajat mempermalukan dirinya Ini mempermalukan anak itu sendiri Mempermalukan diri sendiri Ini batis talo Kasian Ucap Ketua Komnas Perlindungan Anak Mendengar pernyataan Komnas Perlindungan Anak Haji Faisal tampak tertawa Dan menyeluruhi perkataan Aris Merdeka Sirai ini itu Bihanya pun minta tutis derajat untuk bersedia melakukan mediasi agar hubungannya kembali membaik Saya sih siap duduk bersama Apalagi harus mediasi Yang terbaik untuk kalah Kata Haji Faisal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!